Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi berjumpa kembali di channel saya semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan keberkahan dan kelimpahan riski yang melimpah ruah berkah, amin di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menanam pohon durian di dalam pot agar cepat tumbuh subur dan berbuah oke yang akan kita tanam hari ini di dalam pot yaitu jenis durian musaking kaki 3 nah ini kakinya 3 ya bisa kita view ke atas nah oke ini alat bantu potnya untuk penanaman di pot besar ini nah ini yang akan kita gunakan di pot besar ini ya ini sudah banyak tanah cuman kita akan keluarkan dulu tanah tersebut gitu kan ada iklan nih si golpi ini sudah hamil lagi nih oke jadi pot yang akan digunakan yaitu yang pot yang warna biru ini itu sangat besar sekali ya kita akan keluarkan dulu tanahnya ke dalam pot ini kita masukkan dulu nih dipindahkan dulu tanahnya ke dalam pot kecil ini tanah dalam pot ini yaitu udah campuran antara tanah dengan skam ya skam fadi kita keruk dulu semuanya sampai habis ya nih tanah ini tanah ini pun nanti kita akan menggunakan sebagian untuk sebagai media tanah yang akan digunakan untuk penanaman pohon durian ini kelebihan dengan menggunakan pot yang besar ini yang warna biru itu dari sisi makanan nanti si pohon durian sangat banyak sekali gitu ya karena agak sedikit luas dibanding dengan pot yang warna hitam ini agak sedikit kecil dari sisi diameternya ini lebih dari 60 ya 60 cm oke pot yang pertama udah penuh terima kasih kelebihan dari pot warna biru ini itu bekas dari pabrikan biasanya ini sangat kuat sekali dan anti pecah ya dan bisa berumur panjang ini tidak akan ruksak ini bila dibanding dengan pot-pot biasa yang biasa dijual di toko benar-benar anti pecah dan fleksibel bahannya untuk harga potnya sendiri atau bekas drum ini plastik fever itu di kisaran 200.000 sampai 250.000an jadi kalau dibagi dua ya kurang lebih 125.000an ya oke ternyata sangat banyak sekali nih lepot yang kedua hampir mau penuh mungkin nanti harus pakai alat-alat yang lain tempat yang lain mungkin plastik atau karung nih karena dengan pot yang dua ini yang hitam ini nggak cukup ya selamat menikmati ternyata udah penuh dan kita harus pakai alat yang lain kayaknya tempat yang lain kita cari karung atau plastik ya masih banyak banget nih tanahnya nah kita untuk memindahkan tanah yang ada di pot tersebut kita menggunakan plastik aja ya karena karung terlalu kecil sedangkan plastik besar-besar nih karena tanah yang dalam pot ini masih banyak ternyata kenapa tanah ini nggak digunakan karena yang bagian bawahnya itu terlalu basah ya jadi campuran sekamnya terlalu sedikit sedangkan nanti yang akan kita gunakan adalah tanah tanah yang benar-benar sudah bersatu dengan pupuk yang sudah kering yang sudah matang antara campuran tanah dengan sekam pupuk kandang pupuk kandangnya pupuk kandang ayam ini yang akan kita gunakan nanti tapi harus benar-benar yang sudah matang ini ada cacingnya ya cacing kalung ini bisa diberikan untuk biasanya sakit tipis nih iklan aja nih ya cacing kalung gede-gede banget aja nah alhamdulillah tanah sudah dikeluarkan semua kita angkat dulu ya potnya ini atau drum ya nih jadi besar sekali nih untuk penanaman dudian dalam pot ini nah ini pot ini kita lubangi juga karena masih kurang ininya untuk sirkulasi air pada saat penyeraman nanti ini nah ini adalah batu batu besar batah nah ini tanah yang akan kita masukkan nanti yaitu campuran tanah ya bersama sekam pupuk yang sudah masak nah itu tempatnya sudah disediakan nah ini bibitnya yang akan kita tanam ya oke kita dalam potnya kita masukkan dulu batu dan batah mungkin seadanya aja ya yang penting gunanya batu ini yaitu satu untuk ketika nanti akarnya sudah kebawah itu untuk pengakaran begitu juga agar sirkulasi airnya itu pada saat penyeraman itu bisa langsung turun ke bawah ya seperti itu begitu juga ketika akar dari pohon durian ini sudah banyak itu akan mengikat ke batu ini jadi benar-benar kuat gitu kan ketika ada angin besar nah ini kita masukkan juga nih batu-batu kecil batu-batu koral ini juga sama untuk melancarkan air pada saat penyeraman atau ketika hujan deras air bisa lancar keluar masukkan aja semuanya karena kalau tidak menggunakan dulu batu bawahnya nanti akar bisa membusuk gitu ya kalau tergenang terlalu airnya terlalu tergenang jika tidak pakai batu seperti ini sehingga menyebabkan akar busuk oke kita rapihkan dulu ya kita buang nah ini setelah pakai batu kita juga pakai bekas kelapa kita masukkan ini juga sama tujuannya yaitu untuk memperlancar keluarnya air dari pot jadi jangan sampai mengendap oke ini secukupnya aja ya untuk kulit kelapanya ini oke kita tata rapih kulit kelapanya setelah itu kita akan masukkan sekam sekam yang masih mentah ya ini sekam mentah juga sama juga ini untuk memperlancar drenase air dan juga sama karena pohon durian ini sangat sensitif sekali jika tempat tempat atau media tanamnya itu tanahnya itu sangat basah nah kita masukkan selanjutnya itu campuran tanah dengan sekam yang sudah benar-benar matang masak ya karena sekam ini sendiri itu bekas kotoran ayam yang benar-benar benar-benar masak ya oke masih belum cukup kita harus tambah lagi nah ini cukup ya kita rapihkan dulu cukup setelah itu kita akan siapkan bibit tuliannya jangan lupa ya like and subscribe agar channel ini bisa maju terus dalam hal penanaman durian nah ini bibitnya ya bibit durian ini bibit musaking ya nah ini polybagnya kita sobek dulu hati-hati jangan sampai si tanahnya ini medianya ini jangan sampai pecah ya karena pohon durian ini sangat sensitif sekali jika media tanahnya sampai pecah ini kan nah ini kita sobek aja langsung harus benar-benar hati-hati karena kalau sampai pecah bisa patah patah akibatnya ya kita ini dulu plastiknya agar mudah dicopotkan kelihatannya masih kurang nih harus ditambah lagi oke tembakan sedikit nah ini cukup kita angkat ya oke kita angkat Alhamdulillah aman tidak pecah tanahnya kita rapihkan dulu nanti kita masukin lagi tanah skam yang sudah jadi yang sudah masak untuk memenuhi ini ya ini udah oke kita masukkan lagi sudah hampir rata dengan ini terima kasih terima kasih lalu kita masukin tanah tadi campuran tanah dan skam yang sebelumnya kita gali dari drum drum kita rapihkan nah kita tambahkan lagi skam ya skam mentah agar seluruh airnya benar-benar ini lancar ya jangan sampai ketika kita menyiram atau kena air hujan itu si air tidak mengendap jadi langsung turun kita campur lagi tanah yang tadi sampai nanti permukaan yang diatasnya bisa ketutupi oke tambah lagi sampai penuh ya sampai penuh tambah tambah lagi skam mentahnya tambah lagi tanda kita campur jadi campur aduk ya Nah ini adalah sekam yang sudah masak ya terus kotoran hewan tapi yang benar-benar sudah matang ini kita tambah lagi tanah nanti kita lihat lagi kita review lagi setelah satu tahun kemudian pohon tudian musyaking dalam pot ini seperti apa ya kita akan bikin lagi videonya pertumbuhannya seperti apa apakah sesuai harapan atau tidak oke sudah beres semuanya sudah full tanahnya sampai ke atas ya oke mantap inilah oke kita rapihkan kita padatkan ya padatkan juga nih oke sudah semuanya beres dikarenakan akan turun hujan kemungkinan si pohon durian yang ditanam dalam pot ini tidak akan kita siram ya biar air hujan yang menyerami langsung nah ini Alhamdulillah hujan turun nih baru selesai tanam langsung hujan turun jadi kita gak usah siram oke mungkin sampai disini cara menanam pohon durian dalam pot semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan menanam pohon durian dalam pot agar cepat tumbuh besar, subur, dan berburu selamat menikmati selamat menikmati